Ila an adukhulal qaber Sampai aku masuk Kubur Maka sebaik-baik Mengeluh adalah Mengeluh kepada Allah Kerajat yang paling tinggi Apakah talak itu Harus dengan saksi Surat An-Nahl Dan juga dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan Ini bukan berarti kalau kita itu Tidak boleh berteman dengan yang tidak ada Sama sekali Ada tiga yang tersebut menjadi Quray Itu keyakinan mereka Allah subhanahu wa ta'ala Kalau di dalam hatinya ada perasaan Mengalalkan Mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil Anbiya wal mursalin Nabiya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jma'ina ma'ba'lu Ikhwati fil alhamdulillah Kita lanjutkan Kajian kita pada malam hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik pada kita semua Untuk bisa tafakufid din Dan bisa Memperbaiki Ibadah-ibadah kita Dan semua Yang terkait Dalam kehidupan kita Di dunia ini Kita masuk ke dalam Bab baru Dari kitab Dalil Talib Pada Babul Istinja Babul Istinja U'adabit takhali Babul Istinja'i U'adabit takhali Bab Mengenai Istinja Bab Tentang apa Istinja'i Istinja'i U'adabit takhali Dan Etika Membuang Hajat Etika Membuang Hajat Al-Istinja'i Khamdulillah Pada asalnya adalah Ijjalatu An-Najwi Atau Ijjalatu Ya Al-Udrah Atau Azirah Dia adalah Dari bab Istif'al Istif'al Daripada kalimat An-Najwi An-Najwi ini Kembali Kepada Makna Al-Qata' Diambil Daripada Ucapan Orang Arab Najautu Najautu As-Sajarata Apabila Ia Memotong Atau Menebang Pohon Tersebut Seakan-akan Dia itu Memotong Apa Kotoran Yang keluar Dari Perut Manusia Ada juga Yang mengatakan Bahwa An-Najwi Disini Dari Najwa Dari kata An-Najwa Dengan Nun Jim Waw Dan Ha Dan Tak Marbuto Najwa An-Najwa Ini Dalam Bahasa Irtifa Minal Ardi Sekarang Seorang Itu Apabila Ingin Membuang Hajatnya Dia Akan Berlindung Atau Sembunyi Dengan Mengambil Tanah Yang Yang Menonjol Ini Sampaikan Ibnu Kutaibah Ibnu Kutaibah Dalam Kitabnya Gharibul Hadith Ibnu Kutaibah Dari kalimat Najwa Ini Akan Terbaik Kalau Antum Semua Bila Antum Pernah Mengalami Masa-masa Di zaman Dahulu Dimana Belum Ada WC Belum Ada Poilet Sehingga Orang Itu Bila Ingin Membuang Hajat Dia Akan Menjauh Dari Tempat Orang Berkumpul Menjauh Terus Cari Tempat Yang Tidak Tampak Oleh Orang Lain Kalau Di kita Mungkin Ada Jamban Di Atas Sungai Kalau Di sana Tidak Ada Sungai Sungai Mereka Banyakan Dataran Apa Dataran Kering Sehingga Mereka Akan Pergi Menjauh Sehingga Tidak Tampak Ada Orang Sedang Membuang Hajat Dan Akhirnya Mereka Seperti Tempat Membuangan Hajat Khusus Kemudian Orang Mendapatkan WC Dalam Rumah Kemudian Dapatkan WC Yang Menggunakan Kloset Sehingga Tidak Bisa Menggunakan Batu Untuk Membuang Sinjak Karena Membuang Tidak Ada Membuang Terus Cemplung Bisa Membuang Batu Di Lebak Tersebut Kemudian Pindah Ke Kloset Sekarang Malah WC Ada Air Yang Nyembur Kedua Arah Kabul Dan Dubur Sehingga Tidak Usah Kita Menggunakan Tangan Untuk Cebok Cukup Dengan Pencet Tombol Bisa Membasikan Daerah Tersebut Ini Perkembangan Zaman Manusia Yang Hidup Lebih Mudah Cepat Dan Sepraktis Mungkin Sepraktis Mungkin Tanpa Harus Jangkok Ataupun Mengambil Air Menggunakan Gayung Cukup Dengan Tombol Bisa Membersihkan Tempat Keluarnya Kotoran Dengan Bersih Dari Mulai Nyemplung Disentor Kemudian Tanpa Perlu Disentor Kembali Dengan Tekanan Sehingga Begitu Pencet Langsung Ngedot Kedalam WC Tanpa Ada air Yang Keluar Seperti Pesawat Terbang Seperti Itu Karena Mereka Tidak Ada Air Yang Membasahi Toilet Mereka Ini Perkembangan Isi Taubah Ini Demikian Terus Memaju Sampai Hari ini Antum Dapatkan Hal-hal Yang Tidak Bisa Antum Pikir Sebelumnya Masuk WC Tidak Ada Keran Untuk Nyari Air Maka Muncul Banyak Ternyata Untuk Bisa Membuang Tanpa Harus Ada Gayung Ada Ember Dan Yang Sejenisnya Al-Ishin Jaya Kontrollah Dalam Makna Al-Lugha Rabia Jelas Bisa Daripada Kalimat Najwah Istaf Istaf Ala Daripada Najwah Istinja Najah Atau Dari Najwi Al-Najwi Ini Murtus Ini secara bahasa Kita Tidak Penting Bahasa Tapi Yang penting Kenapa Kita Mengertai Bahwa Ada Kesamaan Makna Disampaikan oleh Beliau Disini Kata Beliau Disini Istinja Secara Istilah Adalah Izalatu Menghilangkan Ma Kharajai Minas Sabila Ini Semua Yang Keluar Dari Dua Jalan Dari Dubur Dan apa Kubul Dan Kubul Bima'in Tahurin Dengan Air Yang Tahur Berarti Ada Hubungan Sebelumnya Sebelum Aniyah Au Hajarin Tahirin Atau Hajar Tahir Batu Batu Suci Mubahin Mungkin Mubah Dan apa Mungkin Jadi An An Mungkin 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 Bisa Ada Tiga Syarat Tiga Syarat Untuk Dikatakan Kita lihat Keterangan Beliau Sini Menghilangkan Menghilangkan Kita tahu Maksud Menghilangkan Dan Maksud Dari Min As-Sabi Lain Apa Dubur Dan Kubul Makhrad Al-Baul Al-Baul Maksud Ghaid Bima'in Tahur Dengan Air Yang Suci Ini Namanya Istinja Namanya Istinja Menurut Pendapat Para Ulama Au-Hajarin Tahirin Ini Untuk Istinjmar Istinjmar Sehingga Beliau Memasukkan Definisi Istinjmar Ketika Definisi Istinja Dan Umumnya Para ulama Dalam Buku Fikih Itu Setelah Menyampaikan Tang Istinja Nyampaikan Tang Apa Istinjmar Dan Kadang Dipakai Juga Istinja Itu Untuk Mana Istinjmar Oleh Ketika Beliau Memasukkan Kedua Duanya Bima In Tahir Ini Istinja Au Hajarin Tahirin Istinjmar Sehingga Dalam Purfnya Para ulama Fikih Istinja Itu Digunakan Untuk Izalatu Makhraja Minas Sahabil Ini Bima In Tahur Sedangkan Yang Istinjmar Itu Adalah Izalatu Makhraja Minas Sahabil Ini Bi Hajarin Tahirin Diambil Daripada Kata Istifal Dari Kata Jimar Al Jimar Itu Adalah Al Hajar Sagir Batu Yang Kecil Namanya Jimar Makanya Jamrah Yang Kita Lempar Ketika Haji Dengan Batu Yang Kecil Batu Yang Kecil Sehingga Istinjmar Itu Akhirnya Adalah Nizalatu Makhraja Minas Sahabila Ini Bi Hajarin Tahirin Mubahin Mungkin Ini Nampak Daripada Usul Beliau Menggunakan Aw Atau Dan Adab Takhali Etika Buang Hajar Takhali Itu Qadaul Hajah Diambil Daripada Kata Khala Al Khala Itu Dalam Bahasa Malanya Adalah Tempat Yang Sepi Tempat Yang Kosong Kenapa Karena Pada Asalnya Orang Itu Yang Ingin Membuang Hajat Di Waktu Dulu Mencari Tempat Yang Kosong Sehingga Mirhad Mirhad Dan Dalam Istilah Mu'asarah Istilah Kontemporal Sekarang Ini Namanya Dauratul Miyah Ini Sama Maknanya Al Al Hush Kanif Kemudian Juga Al Mirhad Dan Yang Top Dimana Mana Di Bandara Dimana Mana Dengan Dauratul Miyah Dauratul Miyah Sebagian Kita Menggunakan Kata Hammam Untuk WC Pada Asal Para ulama Fikih Ketika Membahas Kata Hammam Ini Bukan WC Tapi Untuk Pemandian Pemandian Air Panas Biasanya Kata Parulama Ada Di Daira Yang Yang Dingin Kalau Kata Parulama Yang Buku Buku Arab Biasa Di Negeri Syam Negeri Syam Itu Darah Dingin Maka Dia Mandi Untuk Membersihkan Tubuhnya Kepada Air Hangat Maka Mereka Buat Hammamat Mungkin Pemandian Pemandian Air Hangat Di Sini Ada Di Tawang Tambah Pemandian Air Hangat Namanya Pak Hammam Sebagian Salaf Memakruhkan Kita Mandi Di Hammamat Namun Namun Sekarang Maka Maka Kita Ketika Membaca Buku Buku Para Ulama Dahulu Jangan Mengertikan Hammam Dengan Pengertian Yang Ada Di Orang Sekarang Misalnya Larangan Salat Di Hammam DWC Salah 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 Tapi Pemandian Air Hangat Pemandian Pemandian Ini Yang Ada Di Zaman Dahulu Para Ulama Juga Memberikan Istilah Juga Dalam Bab Istitabah Bab Istitabah Sebagaimana Kalau Baca Kitab Um Batul Ahkam Imam Abdul Ghani Al Maqdisi Dia Buat Bab Al Istitabah Diambil Daripada Sebuah Hadis Nabi Salah Dalam Kalimam Abu Daud Ibn Majah Ibn Hibban Walayastatib Biamini Walayastatib Biamini Dan Tidak Istinjah Dengan Tangan Kanan Jadi Istatabah 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 Daripada Tip Karena Manusia Itu Tatibu Nafsuhu Biizalati Al-Khabas Tidak dengan syarat yang keempat ada dalam bab juga tapi dalam fasal yang lain di dalam fasal itu bab istinjak bawahnya lagi ada wayukrah istiqbalul qiblati wasdidbaruha fil istinjak dan juga yang kedua yang kelima kenapa dengan syarat? kenapa? fa'in fa'la lam yudzi'hu ba'du ba'da dhalika illa'l-ma' jadi ada lima syarat yang pertama adalah tahir harus dengan sesuatu yang tahir sehingga tidak sah istinjak dengan sesuatu yang najis sebagaimana ada dalam hadisya ibn Mas'ud dalam suhih Bukhari dia mengatakan atas nabi'u s.a.w. gha'ita nabi'u bawa hajat fa'amarani an'atihi bi thalathati ahjar nabi'i minta saya untuk membawa tiga tiga batu aku hanya dapatkan dua batu aku cari yang ketiga tidak dapatkan aku ambil kotoran kering kotoran apa kering fa'ataituhu biha aku membawanya kepada nabi'i kita Muhammad s.a.w. fa'akhadal hajaraini u'alqa ar-rauthata beliau mengambil dua batu dan membuang ar-rauthat itu kotoran tersebut kata para ulama karena itu kotoran apa kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya hewan himar atau kele keledai ada dua islihat dalam fikir yang disampaikan para ulama rahimah Allah dan juga alai nabi'i kita Muhammad s.a.w. ada dua ada namanya himar ahliyah biasanya kalau ada himar itu yang dimaksud adalah himar ahliyah keledai sehingga kata himar ini pada asalnya kembali kepada himar al-ahliyah keledai yang kedua ada namanya himar wahsi himar wahsi ini ini adalah zebra bukan keledai liar bukan kenapa karena para ulama menyampaikan dalam komus arab-arab contohnya komus al-wasid menyampaikan menyampaikan bahwa namanya himar al-al wahsi itu adalah yang ada warna hitam bergaris di tubuhnya apa itu sebagian buku terjemahan bulgum orang masih pakai apa keledai liar gak kebayang saya saya pernah tahu keledai di mana di pakistan ada keledai di sana kalau bunyi memang betul sawitnya apa karena emang begitu jengkeli suaranya prank prank ketika saya tahu himar himar itu umnya ahli atau jinnah semuanya kok ada himar yang liar ya nah ketika dokter Khalid Al-Mushayki Al-Hafidhahullah juga Syekh Ahmad Al-Khalil daurah di puncak kita bawa ke taman safari ya sopir sama saya di depan jadi gayet beliau berdua di belakang ketika lewat zebra beliau katakan ada himar wahsyi tambah yakin saya ada di kamusnya dan orang-orang itu himar wahsyi yang ngomong itu ulama muridnya Syekh Nuh Uthaymin senior dan dua-dua sepakat itu namanya himar wahsyi maka saya setelah itu terjemahkan himar wahsyi langsung zebra tanpa takut salah ini sebagai faidah yang kedua kata beliau mubahin sehingga kata beliau bahwa tidak sah istinjak atau istismar dengan sesuatu yang tidak mubah yang haram yang ketiga adalah mungkin al-inqa terjadi padanya inqa apa inqa boleh sampaikan di sini sehingga kalau digunakan benda-benda terima 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 kasih. 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 Sekali usap itu mengusap semua bagian tempat kotoran tersebut. Itu standarnya. Sehingga harus dengan tiga usapan yang setiap usapan itu menyentuh semua bahan mahal. Semua tempat keluarnya kotoran tersebut. Ini disampaikan juga dari hadis Nabi SAW yang cukup terkenal. Ketika dia mengatakan. Kita mengatakan apakah benar Nabi kamu sampai mengajarkan semuanya sampai masalah apa? Buang hajat. Kayaknya dia mengatakan pilih sama orang. Kata beliau ajal. Iya. Hadis sebuah imam muslim. Artinya kata beliau bahwa Nabi kami ini mengajarkan kami sampai semuanya. Saya masalah apa? Buang hajat pun ada pembahasannya. Ini tidak ada pada fikih. Ataupun ajaran agama selain apa? Agama Islam. Ini kenangkapan agama Islam. Melarang kami untuk menghadap kibla dalam buang hajat. Baik air besar atau air kencing. Atau kami istinjak dengan tangan kanan. Atau kami istinjak dengan kurang dari tiga batu. Atau sinjah dengan rojik kotoran atau dengan tulang. Sehingga kalau orang menggunakan tisu. Maka harus tiga. Tiga kali juga. Kenapa? Tiga kali. Kiasan kepada batu. Tiga kali usapan. Para ulama juga ada yang mengatakan bahwa. Seandainya batu itu punya tiga sisi. Tiga sisi. Maka boleh mengusap dengan setiap sisi. Dari-nya dihitung apa? Satu. Sisi yang kedua. Dua. Yang ketiga apa? Tiga. Karena dia apa? Sama dengan kedudukan tiga batu. Ini yang disampaikan oleh pengarang kitab Zad Al-Mustaqni. Zad Al-Mustaqni. Dan dia juga adalah madhabah. Imam Shafi'i. Sebagaimana? Seperti dalam kitab Al-Um. Imam Shafi'i. Rahimahullah. Dalam madhab Shafi'iyah. Dalam madhab Malikiyah. Dan juga Al-Hanafiyah. Mata Abu Hanifah. Mereka tidak mewajibkan jumlah. Boleh. Kurang. Yang penting. Bersih. Mau satu. Dua. Atau lebih. Tiga. Atau lebih. Yang asal apa? Bersih. Cukup. Karena kata mereka bahwa hadithnya Salman Al-Farisi itu. Kharaja ma kharajal ghalib. La ma fuh malahu. Artinya itu contoh saja. Umumnya seperti itu. Dan bukan apa? Punya pengertian yang di bawah tiga tidak apa? Tidak boleh atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena emang pada umumnya kata mereka. Tidak tiga. Tidak bersih. Sehingga mereka hanya membawanya apa? Untuk istihbab. Untuk apa? Istihbab. Dan mereka mengambil keumuman daripada sahab-sahab-sahab-sahab-sahab-sahab-sahab-sahab-sahab-sahab-sahab-sahab-sahab-sahab. Kharajal itu adalah satu. Tiga. Lima. Tujuh. Pokoknya sampai bersih. Sampai berbersih. Dibu itu. Dibu itu juga hadis yang ada disampaikan. Di mas'ud ketika Nabi membuang hajat. Kata beliau. fa'amrani ay ay ya'tiya atau an atihi bisalah satihi ahjar hmm huwajatuh hajaraini fa'atamastu salith walam ajidhu fa'akhatu rawsatan falamma ataituha ala nabi sallam fa'akhadah hajaraini wa'alqah awrawsah faqalaha innaha riksun kata madhab malikiyah dan madhab hanafiyah mengatakan nabi itu menggunakan dua batu dan tidak minta batu yang ketiga menunjukkan bahwa dengan dua kalau bersih cukup cukup maka mereka mengatakan bahwa syarat itu bukan syarat demikianlah ada khilaf r'allah namun madhab hanabilah mengatakan bahwa a'a izmar syaratnya apa harus tiga ke atas tidak boleh di bawah tiga wallah alam bissa sedangkan syiha sa'at al-khazlan dalam kitabnya as-sal-sabil merojikan pendapat yang kedua pendapatnya apa malikiyah dan hanafiyah yang mengatakan tidak disyaratkan tiga batu dan kalau kemudiannya emang lumayan kuat kuat jelas ada keumuman manis tajmarok value yutir dan hadisnya itu memang tidak ada keterangan nabi mencari yang ketiga tidak ada keterangannya mestinya kalau harus tiga nabi minta yang ketiga kalau emang kata mereka syarat harus tiga maka nabi mesti akan minta kepada ibnu mas'ud agar mencari yang ketiga dan tidak ada riwayat yang menjelaskan nabi minta yang ketiga menunjukkan bahwa tiga bukan syarat Allah alhamdulillah cukup cukup kuat dalam hal ini kemudian beliau menyampaikan al-inqa dalam air kata beliau a'udu khusuna til mahal kama kana artinya bahwa kita sudah tahu semua bahwa orang yang sedang yang sudah membuang hajatnya itu biasanya akan ada yang lengket-lengket yang apa lunak dan ini pokoknya gitu lah ya kena air berhilang makanya kalau untuk menggunakan sabun lebih bersih lantun pakai sabun tambah apa bahasa-bahasa perut ya apa bahasa ini saya ah ah apa jadi ini kalau dikitikan tuh berhenti tangan kita apa namanya senisanya perut inilah ya kita tidak lulus nilainya bahasa senisanya mungkin kurang bagus enggak sampai sepuluh cukup sembilan ya berbicara kalimat-kalimat jawa susah terjemahan bahasa Arab bahasa ini susahnya atau bahasa Arab susah di terjemahan dalam bahasa artinya sampai tempat itu kalau begini kalian itu sudah apa sudah tampak kasarnya apa apa kasarnya keset taib maknanya maknanya yakfi galabatu dhan afil abba afil abba pilih ibadat umumnya ya yubna ala galabati dhan banyak sekali umumnya dengan galabatu dhan silap kalau harus yakin ya mudah untuk kena was-was atau baca fatihah baca fatihah apa itu mikir ini sudah 14 tasdid atau belum ya nah karena kalau kita baca fatihah itu 14 tasdid dalam madhab syafi'iyah karena bismillah masuk apa fatihah bismillah apa dua bismillah arrohman arrohim alhamdulillah hirab robbil itu apa tasdid arrohman arrohim apa dua musaddadnya iya satu kanabudu wa iya dua ihdinas asnya musaddad juga as siranya musaddad juga siranya mufakham muncul apa lagi ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairal maghzub walat walat musaddad dal musaddad 14 susah antum kalau ditunggu ini susah susah jangan-jangan belum sampai 14 patah saat atau antum susah ini airnya sudah pas airnya airnya belum belum oh belum yakin maka banyak dalam ibadah itu menggunakan apa kalau batuk run run dominata hipotesa sebab bila kita tersedut tersedut sampai harus yakin biangat Allah akbar jangan-jangan ini belum pas berhenti lagi imamnya sampai ruku baru selesai takbirnya pernah itu karena gak yakin belum yakin saya emang gak harus yakin banget kalau takbirnya itu bismillah karena kami was-was was-was kuduk saya sudah sempurna belum cari mananya sulit makanya tersedut dalam ibadah itu kadang melahirkan was-was kita gak boleh demikian kita boleh demikian baik disunnahkan disini kita lihat pakai ya sunnu memang kalau kata saya ibn thaymi rahimah Allah dalam kitab disampaikan bahwa berulama kadang-kadang tidak berani menggunakan ya sunnu kalau tidak ada hadis yang plak disana nas makanya yustahab kalau ini dari istidlal dari apa istidlal bukan dari dalil yang makanya kata dia agak bedanya bukan istahab ya makanya istahab yustah yustah istinjak dengan hajar apa namanya istijmar ya kemudian dengan apa dengan air makanya apa dimulai dengan batu baru apa disesul dengan dengan air dengan air karena batunya menghilangkan zat najisnya airnya menghilangkan bekas najisnya dan juga sampai kalau saya di dalam min hajisa salikin fein akasa kuriha fein akasa kuriha dan kalau kebalikannya dimakruhkan air dulu baru baru batu jadi kalau mulainya dengan air menjadi batu hukumnya makruh kata beliau dan ini kaul muqtamad dalam madawa hambali dan ini kita perlu lihat kembali lihat kembali kenapa makruh hukum hukum syarih untuk mengatakan makruh kutubah dalil dan gak ada nasnya gak ada nasnya bahwa air jadi penutup istrinjah gak ada gak dalil dalil karohanya sebab dengan air cukup batu saja cukup nah kata bahwa yudzi'u ahaduhuma kok bisa kalau satu saja cukup sah kalau digabung jadi makruh kalau kebalik gak apa ya kalau misalnya dia dengan batu air ini tapi kalau air baru batu makruh kita bertanyakan orang satu saja sah gak makruh artinya kalau air saja gak makruh kok bisa ditambah dengan batu malah makruh paham ya dan tidak ada dalil dalam hal ini artinya sandainya satu yang cukup kalau dikumpulkan dengan yang lainnya maksudnya apa gak masalah gak masalah ada masalah juga dalam ini apakah orang itu bila ada air boleh gak malah ngambil isi jemar contohnya antum di bandara antum sudah belum di bandara repot repot sepul kalau saya contohkan cuisi pondok gak ada tisunya gak ada tisu di pondok hotel atau belum penerakan masuk hotel juga repot di bandara itu ada pilihan ada dua kemungkinan pencet tombol keluar air di bawah ada tisu juga ada tisu yang kedua maka semprot maka selang selang sama tisu boleh gak antum itu pakai tisu aja gak pakai selang atau karena takut kalau pencet kaget di Indonesia bandaranya cuma ada airnya dingin aja biasa aja normal aja di Jepang di Kobe itu dua ada yang panas ada yang biasa gak dan gak ada bahasa inggrisnya semuanya pakai bahasa Jepang hatim gak tahu pencet salah yang panas makanya ilmu itu penting walaupun hanya bahasa Jepang di negeri Jepang jangan ramehkan jangan ramehkan pengetahuan makanya heran bila ada anak zaman sekarang yang pikiran pengen maju pengen kemana-mana kok belajarnya gak sungguh-sungguh atau tidak mau makan waktu yang ada enakan main pusat ketimbang apa pengajian keliru banget mereka kalau udah ketemu nanti perjalanan itu jadi bengong banyak para jaman umur kejaga kita mampirkan ke Abu Dhabi atau ke Dubai itu bingung mau cuci tangan gak ada keran sama sekali hanya ada apa namanya pipa kerannya aja jadi bagaimana mau cuci tangan ini bingung mana ya karena tombol gak ada tombol gak ada apa-apa bingung kalau di bahasa krisnya ada bahasa ikris di petunjuknya pakai apa ada krisnya karena gak paham bahasanya bingung nunggu dia nunggu orang mau menggunakan apa subhanallah pak antri pak bentar mentas mentasan yang maju tinggal gini aja sensor keluar apa kuairnya baru itu ya baru nyoba mereka semua kalau antri pemimpinnya bingung kan antri bawa jamaah omrah nih mimpin semuanya pengen melihat usaha duluan yang yang nyoba gimana coba ini kata di gini kan bawahnya itu masalah kita tapi makanya jangan remehkan pengetahuan walaupun kayaknya remeh tapi ketika pada waktunya yang membutuhkan itu berharga sekali berharga sekali baik walma'u afdul dan air itu apa afdul jadi boleh ya kalau antri misalnya tadi ketemu di WC demikian antri males pakai air karena antri pakai apa sepatu kaos kakinya kalau air takut apa pasahi kaos kakinya enggak atau dedak harus dibuka selananya semua makanya tisu aja boleh pakai tisu aja walaupun ada air di sana wajudzi'u ahaduhuma tapi al-ma'u afdul kenapa afdul inilah inilah ulama berbeda 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 lagi aja makanya disimar afdul disimar afdul kenapa karena tangan tidak nyentuh najis yang kedua makanya tidak air lebih utama ini makanya apa jumhur makanya jumhur ulama kenapa karena lebih bersih lebih bersih lebih bersih kita katakan sekarang malah lebih lagi ada lebih utama lagi dengan semprot di bawah itu tidak nyentuh tangannya bersihnya sama kayak ada tangan di sana mana lebih utama yang ketiga lebih utama yang tanpa nyentuh namun bersih subhanallah orang pengen pengen gimana tangannya gak nyentuh kotoran tapi bisa bersih sendiri kalau nanti ada mungkin nanti ada yang membuat ide-ide cemerlang misalnya bisa membersihkan tempat tersebut tanpa air tanpa batu misalnya dengan disedot bagaimana sedotan apa kita gak tahu masa masa-masa lebih lebih berpikir bagaimana supaya hemat dengan dengan air kekurangan air disini katanya disini tang jadi sungai semua di kalbar sebulan itu kerandem 3 meter rumah sama kayak sungai kalau 3 meter itu sungai bukan sungai kita sungai sungai kalau ada tempat 3 meter sungai namanya sungai karena apartemen 2 sungai kapuas dengan sungai malawi kerandem sebulan 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 masalah disini enak enak karena subhanallah kondisinya seperti itu ada yang 1 meter setengah ada 2 meter ada 3 meter ada yang sudah mirip dengan sungainya jadi intinya bahwa utama air lebih ini pendapatnya jumhurul ulama tentunya semakin tidak tersentuh sebagai nama semakin lebih utama tanpa nyentuh namun bisa sebersih dengan cara air membersihkannya baik kemudian wayukrah diantara dalil juga yang mengatakan bahwa air lebih utama daripada batu disampaikan tapi hadisnya didaifkan oleh Imam Ibn Hajar dalam sekolah ini dalam tarhisul habir tentang sahab penuzulnya ayat yuhibbuna yatathaharun fihirijalun yuhibbuna ayathaharu kepada ahli ahli kubah kanu yastanjuna bilmai tapi hadisnya masih ada khidab ramah dan diantara hadis tersebut tapi yang diantara bahwa setiap semakin bersih tempat tersebut semakin semakin baik semakin lebih baik baik wa yukrahu istiqbal wa yukrahu istiqbal al-qiblati wa istidbaruha fil istinja dimakruhkan dimakruhkan untuk menghadap qiblat dan membelakanginya dalam istinja drama istinja ini khusus pada keadaan apa istinja sebab beliau pada fasal yang setelahnya etika etika membuang hajat menyampaikan kata beliau wa yahrumu istiqbal al-qiblati wa istidbaruha fil sehra bila ha'il bila apa ha'il diharamkan menghadap qiblat dan membelakanginya di sehra di lapangan karena lapang tanpa ada pembatas menunjukkan bahwa hukum makroh ini hanya pada istinja sebagaimana lahirnya ucapkan beliau fil istinja hanya enak pakai slide nanti kita bisa putar-putar matanya biar antum bisa mengikuti maunya pendirian di kitab ini jadi ini khusus untuk keadaan istinja karena penulis ataupun syikh atau imam amai al-qarmi disini menyampaikan pada fasal setelahnya bahwasannya diharamkan istiqbal qiblat dan membelakanginya di sehra bila ha'il jadi ada pembahasan tentang hal ini pada perjubatan insyaallah seandainya penulis menyumpulkan dua ini dalam satu pembahasan lebih apa mudah untuk dipahami oleh yang membacanya jadi teman baca harus paham dulu satu pap semuanya baru apa punya kesimpulan maunya beliau bagaimana artinya mestinya ada ini istiqbal dan harusnya setelah 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 lafad ini selamat ini tapi itulah beliau punya apa punya keinginan yang lain mungkin kita tidak ketahui kenapa mau misah dengan ini di tempat yang berbeda diadab takhalim punya diharamkan menggunakan rawus kotoran dan juga apa azmin tulang ya dan apa makanan sehingga tidak boleh menggunakan rawus dan azmin dan pendapat umumnya para ulama adalah tidak sah kenapa ada nyelarangan dengan rawus dan azmin ini yang pertama hadisnya Ibnu Mas'ud yang disampaikan yang ada An-Nabi Salam Al-Gha'ita Fa'amuran An-Atiahu Bithalasati Ahjar Fa'wajad tuhajar ini wa tamastu al-Thalitha walab-Ajid Fa'akhatu rawsatan Fa'ataituhu biha Fa'akhadah hajra'ini wa'alqa ar-rausata fa'akla innaha riksun juga ada hadisnya Abu Hurairah radiyallahu tul'anhu yang mengatakan at-taba'atu an-nabiyya salam wakharaja lihhajatihi fa'akla layeltafitu fa'danautu minhu faqala ibghini ahjaran astang fit biha aw nah wala ta'atini bi'admin wala rawthin ya Abu Hurairah mengikut Nabi Muhammad salam dan beliau keluar membuang hajat dan beliau tidak tengok-tengok lurus saja dia beliau belum di TWC dimana di sahra di tanggapan fa'danautu minhu aku mendekatinya apa kata beliau ibghini ahjaran berikan kepada saya tarikan saya batu batuan astang fit biha aw nah entah apa membuang untuk istinja entah apa istinja wala ta'atini jangan kamu membawakan azmin tulang wala rawthin dan jangan apa rawth alerangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fataytuhu biahjarin bitara fithiyabi fawadatuh ila jambihi wa'arattu anhu falamakadha atba'ahu bin baik jika disesai muslim disesai bukhari sama senjau aja hadis jabir naha rasulullah sallallam ayyutamassaha bi'admin awbiba'arin nabi melarang ya untuk mengusap dengan tulang atau dengan kotoran hewan hatinya apa narangan menggunakan tulang dan kotoran juga disesai Abu Hurairah ada alasannya disini dalam hadisnya Darakutni salatnya disesai kalau Habib Ibn Hajar dalam kitabnya dirayah ada keterangannya nabi melarang sinjak dengan kotoran atau bahah tulang dan mengatakan innahuma layutahira keduanya juga mensucikan tempat tersebut wato'amin walau li bahimatin dan to'am makanan walaupun untuk bahimah kalau makanan banyak adam gelas gak boleh gelas gak gak boleh ayam goreng mubadhir demikian juga ada disana keterangan nabi kita muhammad s.a.w. bahwa tulang atau makanan manusia itu juga dimakan oleh oleh jin kalau membuang sisa makanan kita dengan baca bismillah maka ya makan jin muslim kalau enggak makan maka maka syaitan walaupun makan bagaimana kita gak tahu tapi jangan punya pikiran saat kalau gitu kita jangan menghabiskan makanan kita persisakan dong entah enggak demikian kenapa beda alam Allah Maha Kuasa punya apa punya cara untuk menjaga makanan untuk mereka yang kedua kita emang tidak diperintahkan untuk menafkahi jin hanya menafkahi keluarga atau mengusah yang tidak punya apa-apa kita tidak diminta untuk ngasih makan jin jadi sudah makan kalau pas makan ayam pulang menan habiskan tanpa susah boleh jangan dikatakan apa mandalimi jin demikian demikian juga kalau kita menggunakan contoh itu maka ada kufur kufur nikmat kufur nikmat kenapa demikian ya kufur nikmat tidak syukur makanya kita kita memiliki walau li bahi matin walaupun itu makanan untuk hewan ternak kita bahi mah ini asalnya kambing sapi sama ontah dan yang sejenisnya banteng kerbau itu sapi dan saudara saudaranya satu spesies kalau dia istismar dengan tulang atau dengan kotor dengan makanan tersebut maka dia tidak sah la yudzi'uh la yudzi'uh la yudzi'uh al-ma' artinya kalau sudah menggunakan itu ya enggak maka yang bisa membersihkan hanya apa hanya air tulang ikhwan tidak membersihkan kenapa karena dia mungkin malah kotorannya maka kalau demikian keadaannya maka yang paling bisa dengan 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 air karena batu tidak bisa melampaui daerah itu maka la yudzi'uhu ba'da dhalika ilal ma' artinya tidak lagi sah istijmah istijmah kenapa karena istijmah rukh rukh sah dan rukh sah tidak bisa dimubahkan apa dengan dengan muharram yang yang keluar apa yang keluar itu melampaui bagian yang biasa contohnya kelantum pas diare pas diare itu melampaui batas bagian tersebut sehingga mereka ini tidak sah tanpa menggunakan air tersebut karena dia masih punya hubungan dengan dengan kata sa'il fa'ala lam yuji'hu ba'da dhal ka'ilal ma' kama lau ta'adda lkhariju ma'udil adah maknanya apa seandainya kotoran itu melampaui tempat keluarnya yang biasa itu artinya mutat ke bagian yang lainnya biasanya apa ini diare kalau normal hanya itu saja yang kena maka wajib dengan air dengan apa dengan air wallahu ta'ala a'lam ini benda bahasa mazhab hanabilah dan ini pun saya lihat wala'lam bisaw dan ini juga gak ada kalau misalnya bisa dengan isi jemar dengan batu dengan tisu dengan tisu membersihkan bagiannya kena kotoran itu walaupun keluar dari tempat yang biasa ada kenapa gak kenapa tujuannya bang ilko bersih selama isi jemar itu bisa membersihkan kenapa kok tidak boleh sehingga adab dapet yang kedua yang mengatakan apa bahwa sah itu jemar walaupun tinjanya itu keluarnya itu melampaui tempat yang biasa asal apa asal bisa membersihkan zat najis tersebut inilah yang dirajukan oleh imam itu taymiya rahimah allahu ta'ala dengan mengambil keumuman dalil bahwa isi jemar itu mensucikan tempat kotoran najis tersebut tinggal dikit lagi waktunya waduh kelebihannya dikit lagi satu kata lagi dan wajib disinjakan kepada semua yang keluar dari mana sabilain kecuali at-tahira apa at-tahira itu yang keluarnya itu gak najis apa kata angin paham ya angin kalau keluar wajib gak atom sinjah tidak makanya at-tahira apa angin dan benda-benda yang keluarnya tidak najis sehingga sehingga kata ilmah bin hambal dalam masa ilnya yang ribet kalau imam abu daud kata beliau tidak ada pada buang angin apa istinjah artinya kalau dia kan batal wuduknya batal wuduknya tapi tidak wajib sebok istinjah menunjukkan bawa angin suci makanya ilat tahira atom cari ilat tahira yang suci apa suci paling gampang contohnya apa angin contohnya angin sehingga tidak benar orang yang mengatakan siapa yang ingin udu istinjak dulu nah enggak benar dan najis yang tidak menotori tempat ini juga susah contohnya contohnya ada najis yang keluar dari sabi lain tapi tidak ngotori tempat apa kira-kira belum dapat saya contohnya tapi secara teori pokoknya kalau ada misalnya kotoran yang kering kering tidak ada basahnya sama sekali keluar tanpa kan najis kalau tidak mengaruhi tempat kan saya kemarin bahwa saja najis itu kalau kering antum pegang tangan tetap suci kenapa kering dan tidak ngotori tangan antum tidak ada baunya warna masih warna tangan antum antum merasakan masih rasa tangan antum maka tidak wajib istinjak tapi apakah ada contoh praktisnya Allah alam bisra inilah fikir kadang-kadang susah kita jadi contoh contoh yang yang nyata apakah mungkin ada yang keluar dari tubuh itu yang dia najis tapi tidak nyentuh atau tidak ngotori mahal keluarnya itu 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 yang dipertanyakan tapi secara teori secara teori VK-nya mungkin saja ada nanti kotoran yang kering tanpa ada airnya kering banget keluar dan tidak mengotori tempat keluar di atas tersebut mungkin tidak mungkin saja secara akal tapi nyatanya tidak Allah belum dapatkan sampai hari ini demikian pada malam ini kita cukupkan kita akan membahas pada fasal yaitu tentang adab takhali adab kodah pada pejumpaan pekan depan bid nilai ta'ala kalau tidak ada ahlangan dan rentangan demikian salam muhammad tu'ala alihi wa sahbihi wa sallam ada penyian apa sudah malam makanya kenapa aku angin kan hajis jelas nabi pernah gak buang angin sahabat nabi pernah gak buang angin ada gak mencuci bagian keluarnya angin terus gak ada yang kedua kalau najis kita ingin nyum nyum baunya apa wajib hidung karena nyum kentut makanya orang mengatakan bahwa kentut tidak najis dia to hirun walaupun baunya bau seperti apa najis makanya ato hirun itu contoh yang paling gampang adalah angin tadi mungkin yang layih mungkin saja tapi belum ketemu contohnya saya yang real kecuali apa angin kalau ada kenapa enggak ada kalau ada hal yang yang suci misalnya money air money kalau antum misalnya misalnya memandang air money itu suci yang enggak maka enggak wajib menurut pendapat beliau lazim daripada pendapat ini karena tohir semua yang tohir keluar maka apa walaupun kayaknya pendapat bahwa mengatakan apa money itu najis makanya dalam bukunya sesuadi saya kenapa katanya minat anwa najis adalah air money kalau punya raja walaam sahab adalah suci nah kalau suci maka dia masuk dalam kaitan wah yajibu likul 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 ikharijin illat tahira tahira itu bisa kantor bisa air money ya enggak ya maka dia masuk dalam kategori ini atau juga keputihan keputihan pada wanita masuk dalam kategori tahir juga sehingga tidak wajib di istinjak walaupun tetap istinjak lebih bersih daripada tidak istinjak wassalam muhammad wa'ala wassalam wa'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu saya tidak pasal tahu kata semua kamu ya enggak kata ay jangan ya Terima kasih.